Pemirsa calon wakil Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi berpendapat bahwa Jawa Barat menjadi salah satu penghasil beras terbesar. Namun luasnya hamparan sawah tidak sebanding dengan penghasilan para buruh tani dan hal ini menjadi keprihatinan Dedy Mulyadi. Kecamatan Kedung Warikin Kabupaten Bekasi adalah salah satu desa penghasil beras di Provinsi Jawa Barat. Hamparan sawah di daerah ini juga menjadi gantungan hidup bagi sebagian warganya yang bekerja sebagai buruh tani. Namun kondisi kehidupan para buruh tani ini tidak seindah pemandangan hamparan sawah milik majikan mereka. Pendapatan seorang buruh tani tergolong kecil. Hal ini menjadi keprihatinan Dedy Mulyadi, calon wakil Gubernur Jawa Barat. Jawa Gup yang didukung Partai Perindo ini berjanji akan menyediakan asuransi bagi buruh tani. Solusinya pertama asuransi bagi para buruh tani. Yang kayak gini harus diasuransikan. Asuransi kecelakaan kerja. Nah gitu kan. Kalau di pabrik, orang kecelakaan kerja kan dijamin oleh perusahaannya. Kalau mereka dipatok ular siapa yang ngobatin? Enggak. Kalau mereka kemudian sama cangkul, kena luka, siapa yang ngobatin? Nah itu bisa jatuh miskin yang kedua kalinya. Karena untuk biaya berobat dan kemudian biaya hidup selama dia berobat. Selain buruh tani, Dedy juga prihatin dengan nasib Cici. Seorang ibu yang digugat empat anaknya ke pengadilan negeri Bandung dalam kasus sengketa harta warisan. Dedy datang ke pengadilan untuk memberikan dukungan moral kepada perempuan berusia 78 tahun itu. Menurut Dedy, sengketa harta warisan ini sebaiknya diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Jika kelak terpilih sebagai wakil Gubernur Jawa Barat mendampingi Dedy Miswar, Dedy Mulyadi akan membuat peraturan daerah tentang perlindungan warga lanjut usia. Tim Liputan AINUS melaporkan. Jelang Pilkada 2018 Nurul Arifin sebagai calon wali kota Bandung.